Intro Ngabuburit hari ini ke arah utara dari kota Solo Bandara Adi Sumarmo bisa menjadi lokasi wisata yang tak mengeluarkan banyak uang Menjadi alternatif yang bisa didatangi dengan budget minim namun tetap memperoleh hiburan Kali ini Yustin ajak kalian ngabuburit asyik dengan budget murah meriah di Bandara Adi Sumarmo Bandara Adi Sumarmo ini jadi primadona bagi keluarga yang punya anak khususnya anak kecil Karena selain bebas biaya masuk disini di Bandara Adi Sumarmo ini kita bisa lihat pesawat terbang yang berlalu lalang saat take off dan juga landing Bandara yang terletak di kecamatan Ngempla Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah ini masuk dalam kategori Bandara Internasional Jadi bisa dibayangkan berapa jumlah pesawat yang mendarat dan terbang dari Bandara Adi Sumarmo ini Pengunjung bisa menikmati suasana Bandara dari luar pagar lapangan terbang baik di sisi selatan maupun sisi barat Buat kalian yang mau nonton di Bandara Adi Sumarmo ini saran Yustin nih pilih tempat yang di sebelah selatan bandara aja Karena selain kita bisa melihat lebih dekat pesawatnya, parkirnya juga lebih luas dan juga lebih dekat lebih aman juga Setelah ini tuh, warung makan bisa kita jangkau lebih dekat pula Dari Wanogiri, udah banyak, udah sering sih Ya enak aja kak, nyaman nonton ini pemandangannya pak Ya dari sini aja kak, paling sambil makan-makan sini Enggak sih cuman parkir dua enggak, paling parkir 3 ribu, paling hari-hari biasa juga paling 2 ribu Paling ramai sekitar jam 7 pagi sampai sore Karena lihat pesawat, ada yang nongkrong sama keluarga di sini, ada yang rekreasi Karena kan di sini wisata murah, maksudnya kan tidak membayar apapun, cuma membayar parkir dua enggak gitu Rata-rata pengunjung datang ke sini karena murah, hanya perlu membayar uang parkir saja Fasilitas parkir tersebut bisa dikatakan legal, karena dikelola oleh Pusat Kooperasi TNI Angkatan Udara Puskopau Lanut Adi Sumarmo Dan tribuners gak harus bingung kalau anak rewel atau ingin beli takjil untuk buka puasa Sisi selatan bandara dipenuhi penjual berbagai macam barang dan makanan Para pedagang menempati sisi jalan dari ujung timur hingga ujung barat Namun, jika ingin menikmati pemandangan pesawat dengan lokasi yang lebih longgar dan tidak ramai Bisa ke bagian barat bandara Tribuners, berwisata mengunjungi bandara Adi Sumarmo harus tetap hati-hati ya Perhatikan semua aturan yang ada, seperti area bebas mobil atau motor parkir di beberapa lokasi Aturan tersebut diterapkan demi menjaga keselamatan bersama Jadi tribuners, jangan coba-coba melanggar Selain itu, selalu jaga kebersihan lingkungan saat berwisata Karena sudah disediakan sejumlah tempat sampah di sisi pagar bandara Tribuners Bandara Adi Sumarmo ini bisa masuk list rekomendasi Ini ngabuburit dengan budget minim, tapi bisa bareng keluarga yang banyak disini Jadi habis dari sini kemudian bisa buka bersama di area bandara juga Sambil masih tetap menonton pesawat Sekian informasi ngabuburit di edisi Bandara Adi Sumarmo Solo Langsung aja gas kesini, tapi ingat imboan dari Bapak tadi Untuk tetap menjaga kebersihan disini ya Sampai jumpa di lain kesempatan Selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah puasa Untuk kalian yang menjalankan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!